Penemuan jasad perempuan anak kedua dari pasangan Anarita dan Kesenadi yang berada di dalam sungai Batang hari pada kami siang langsung menghebohkan warga desa Teluk Rendah, terutama warga Pangkal Bloteng. Di mata warga, Dina Wulandari merupakan anak pendiam dan tidak banyak bergaul di tengah masyarakat, baik itu siang maupun pada malam hari. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Dina Wulandari ini memang tidak berada di kampung halaman, melainkan merantau ke kota Jambi untuk bekerja. Namun dalam sebulan terakhir ini, Dina memang sudah berada di kampung halaman. Cuma tidak di sini, di desa kita.